Kita dalam membela kasusnya Jessica ini, jangan kita mau menganggap ini pertarungan antara Jessica dengan Mirna. Ya kan? Enggak. Ini bukan pertarungan Mirna. Tapi ini adalah bagaimana kita menegakkan hukum dan keadilan. Tapi whatever itu, Bang Oto harus akuin. Di pengadilan pertama Bang Oto kalah. Jessica secara sah dan meyakinkan dihukum 20 tahun penjara. Itu artinya Bang Oto kalah. Banding, Bang Oto kalah lagi. Banding lagi, Bang Oto kalah lagi. PK, Bang Oto kalah lagi. Artinya sudah berkali-kali dan sudah melibatkan banyak hakim. Katanya 15 hakim. Kenapa sih Bang Oto gak move on aja? Saya tidak kalah loh. Ribuan anggota peradi bukan hanya mendukung. Mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini. Siapa tahu ada hal-hal lain yang akan dilakukan. Dari kata kebenaran didapatkan lah. Bukan menang. Kebenaran didapatkan. Dan Jessica bebas. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Tanya Dr. Richard Bang Oto, saya pengen tanya tentang Bang Oto sekarang. Bang Oto kenapa belain? Bang Oto gak dibayar? Saya gak dibayar. Even one penny gak dibayar. Kalau tidak dibayar, kenapa Bang Oto mau menerima kasus ini? Begini ya, hidup ini kan Tuhan sudah sangat baik pada saya. Jadi kalau Tuhan sudah membuat kita baik, maka juga kita harus berbuat baik pada orang. Saya yang mengagasi juga di peradi PBH, Pusat Bentuan Hukum Peradi yang pro bono. Saya pendirinya. Di mana saya di waktu saya berada pertama, saya mewajibkan seluruh advokat Indonesia wajib memberikan bantuan pro bono pada orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan pembelahan, baik tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak mampu secara politik, maupun kekuasaan dan sebagainya. Dan itu sampai sekarang, PBH kita itu sudah ratusan tempatnya. Bagi orang-orang asing juga, kita wajibkan seperti itu juga. Karena advokat itu, itu ciri khasnya. Perjuangan seorang advokat itu adalah akses to justice. Kita harus bisa memberikan akses bagi masyarakat yang tidak mampu atau pada punya kepada keadilan. Jadi walaupun saya tidak bekerja di kantor bantuan hukum upamanya, saya di kantor saya pun banyak juga yang saya berikan secara pro bono. Tidak perlu saya buka artor LBH, tidak. Bagi yang mampu, bisa secara, mungkin lebih besar. Subsidi silang. Tapi gini ya, Bang Oto kan salah satu pengecara PAP di Indonesia. Di mana kita juga tahu bahwa barayakan Bang Oto kan juga mahal. Betul ya, seperti itu ya. Harusnya seperti itu ya. Nah, kan ini ayahnya Jessica kan, keluarga Jessica kan juga dikenal. Itu juga keluarga mampu. Bahkan ada cerita bahwa ini perang dua keluarga besar di Indonesia, yang mana ya datang Bang Oto kan nggak kenal. Atau sudah kenal terlebih dahulu nih. Itu yang sangat keliru lagi nih. Jessica itu bukan keluarga mampu. Di tengah juga mungkin tidak. Dari awal Bang Oto tahu itu. Waktu dia datang kepada saya, itu pertama kali saya tanya. Apa yang terjadi? Aku selesai. Dan dia bilang, memang ini ada Pak Bostam di sini. Membisikkan kepada saya. Bang katanya, ini ada. Tapi dia nggak mampu. Tapi kalau untuk membayar sekelasnya Bang. Tapi kalau untuk biaya-biaya, bolehlah. Dia bilang. Ini Bostam ini yang bilang kepada saya. Dan Bang Oto tetap mau. Walaupun itu tidak dibayar. Terus saya katakan, setelah saya lihat kasusnya, dan saya dengar di TV bahwa ini banyak masalah-masalah tidak adil, saya bilang, Bostam, saya walaupun dia mau bayar pun, walaupun kecil, dia bilang, saya nggak mau. Dengan syarat, dia bilang, karena saya pikir bayar besar dengan kecil kan sama aja. Kecil itu apa? Saya ingin proponok. Karena dia memang, dia bilang tidak mampu. Daripada dia tidak menjual rumah, memaksakan diri, harus membaik untuk membayar saya. Ya udah, masa saya bebannya lagi dia? Saya bilang, nggak mau saya dibayar, nggak usah bayar. Tapi dengan catatan, kalau di perjalanan nanti, saya yakini dengan ilmu yang saya dapat, dan keyakinan saya, saya ketahui Jessica ini adalah benar pelaku, saya berhak mengundukkan diri dari kasus ini. Dan Jessica juga harus berjanji soal ini. Ibu-ibunya bilang, terserah. Besoknya saya ke LP bertemu Jessica. Saya sampaikan hal yang sama. Jessica mengatakan, siap om. Om nggak usah tanya apa. Suka om cara mencari bukti apapun, ngomong apapun, persoakan apapun. Saya tidak ada tutup-tutupi. Silahkan. Itu deal yang saya melakukan. Nah, saya katakan, waktu itu saya sudah berkali-kali, saya mau ke Alaska. Kita sudah beli krusnya semua. Ya karena kita selalu, tiap tahun itu dengan keluarga kan, selalu berangkat liburan lah. Nah, anak saya saya tanya, mau nggak ini tidak-tidak berangkat dulu. Nah, saya sekolah yang Yaakob, yang kemudian baru kawin kemarin, di sekolah hukum, dia bilang, ya kalau memang itu bagus untuk kembilan anak manusia, ya apa-apa pikir perlu, nggak apa-apa. Liburan kan, nggak apa-apa anaknya bisa, katanya. Tapi harus hangus loh ini, biaya kita, biaya uang kita yang hangus. Ya terserah apa-apa, katanya. Terus saya bilang, yaudahlah, nggak apa-apalah, hangus-hangus lah. Baru kita pegang kasus ini, demi keadilan ini. Oke. Gitu. Bang, tapi kan abang juga waktu terima, ini kita jujur-jujuran memang ya, waktu terima kan abang juga tahu bang, ini resikonya besar bang. Meskipun ini kasus adalah impian dari semua pengacara bang, pasti. Semua pengacara pasti menginginkan kasus ini. Karena kasus ini menarik, dan kasus ini dapat atensi publik yang luar biasa besar. Tapi kan abang juga tahu, bahwa dengan abang ambil kasus ini, abang akan berseberangan, dengan pihak-pihak yang ke depan, abang juga akan berdampingan terus dengan abang. Bahkan sampai detik ini, 7 tahun berlalu, abang bergesekan dengan pihak-pihak tersebut. Tapi lucu, faktanya ini sebenarnya ya, waktu kasus itu kan ini mau nebareng rasanya waktu itu ya. Jadi memang saya nggak begitu mengikuti di media kasus ini. Jadi nggak ada keinginan saya juga mendapatkan kasus ini. Nggak terpikir, makanya saya merencanakan pergi ke luar negeri. Walaupun saya dengar ada orang yang pengen katanya, mau dapat kasus ini, tapi nggak keingin, makanya saya beli tiket pergi. Jadi saya nggak begitu. Nggak kepikir ya mau dapat kasus ini ya? Nggak kepikir bahwa ada kasus ini apa, gitu nggak begitu serius waktu itu. Kayaknya banyak kasus yang ketangani pada waktu itu banyak arbitrasi. Jadi saya pikir ya urusan ini lah gitu. Tiba-tiba ini Pak Bosnam ini yang menelepon saya. Baru dapat. Jadi nggak ada keinginan untuk mendapatkan kasus ini. Jadi betul-betul memang, dan bukan hanya ini yang saya pernah bela dengan pro bono. Bukan banyak. Kasus Johnny Sembiring, Anda kan tahu bagaimana besarnya kasus Johnny Sembiring. Saya ceritakan ya. Ini katanya dengan kasus ini. Johnny Sembiring itu adalah seorang pembunuh perampok yang dituduhkan pada zamannya Orde Baru. Sekelas skus-kus di Kasdut, dan adik kelasnya dia itu adalah Johnny Indo yang pernah difilmkan. Dia sudah berkali-kali melakukan pembunuhan, perampokan, sebagainya. Pada tahun 83 terjadi laksus. Ya, 82, 83. Laksus. Semua Petrus, semua pembunuhan, apa, preman ditemaki, dibunuh. Semua pada waktu itu. Termasuk dia juga di Goni, dimasukkan Goni, dibawa ke Jalan Sumatera di Bandung. Karena kami akhirnya dapatkan dia, walaupun pada waktu itu saya sudah berkirim surat kepada Panglima, Pak Bini Burdani, Pak Jenderal, kalau memang dia sudah mati, hanya saya minta mayatnya saja. Sudah gitu. Tapi, tentu saja kita tahu dia hidup. Akhirnya dia dituduhlah di melakukan pembunuhan. Yaitu membunuh si orang Letkol, Stephen Adam. Ya kan? Zaman itu, kan sebenarnya zaman Orde Baru, luar biasa kan kekuasaan mereka. Tapi yang terjadi, saya bela dia, dan sebenarnya kalau ada pos, 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 itu lebih seru lagi daripada ini. Lebih seru lagi daripada ini. Itu saya bawa ahli juga pada zaman itu. Ahli tentang pestol, revolver, tentang jelaga, kalau orang di tempat jarak dekat bagaimana, itu saya pakai teori-teori semua itu. Belajar. Padahal saya baru tiga tahun jadi avokat pada waktu itu. Berdua tahun kalau nggak salah. Nah, pendek cerita, dia dihukum 12 tahun di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi dia bebas murni, sampai mahkamah agung dia bebas murni, dan sampai sekarang jadi juru sumberensi mahkamah agung. Semua orang bisa baca buku itu. Ini yang saya katakan, kenapa orang sekarang pakai gerak-geri, wajah, perilaku, wajah, dan sebagainya. Ya kan? Gestur, dan sebagainya kan. Kalau dicontohkan lagi Jessica ini, dia pernah melanggar hukum di Australia. Apa hubungannya? Jonah sendiri udah jelas perampok. Berkali-kali dia berampok. Tapi khusus yang satu itu, kebetulan bukan dia yang melakukan. Tapi orang kan bisa pikir, ah udah pasti dia lah itu orang yang berampok, kok yang ini pasti dia kan gitu. Tapi ternyata hakim yang satu ini, pernah mengatakan tidak, bukan dia. Jadi di sini juga, teori yang mau dicoba, yang lama itu mau dicoba di sini. Kepala melanggar hukum di Australia, dan sebagainya, dan sebagainya. 14 kali, tapi belum tentu. Belum tentu. Jadi bukan berarti karena pernah dia bersalah, umpamanya, di sini jadi bersalah. Belaknya pulih dari sana, bukan kriminal kan itu kan. Itu hanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Balik lagi, Bang Oto. Tapi kan ini kan ada risiko, Bang Oto. Ada risiko. Bang Oto menyesal nggak? Sampai detik ini, pernah pegang kasus ini lagi, Bang Oto. Hidup ini kan di tangan Tuhan. Semua perbuatan apa sih yang tidak ada risiko, jalan pulang juga bisa macam-macam. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya kira tidak ada masalah. Yang penting, saya tidak pernah ada, saya memang lawyer yang tidak begini, saya berbeda pendapat dengan polisi. Saya tidak mau berbungsuhan dengan polisi. Berbeda pendapat dengan pengadilan. Saya tidak pernah berbungsuhan dengan pengadilan. Tapi di jalannya, saya berani melakukan perbedaan pendapat itu. Tapi saya langsung tidak membeci dia. Jadi memangnya, saya berbeda pendapat dengan polisi, saya tidak bilang bahwa polisi brekset. Tidak. Konteksnya yang saya persoalkan. Itu saya. Jadi dari puluhan tahun, saya banyak berkari berbeda dengan polisi, tapi saya tidak ada masalah dengan polisi. Saya tetap banyak berbeda dengan polisi. Kapolri teman baik saya juga, Pak Tarman, banyak lah. Dulu bisa main golop sama-sama. Tapi kalau ada kasus, saya beda pendapat, beda pendapat. Jadi kita harus konteksnya gitu loh. Jadi di sini pun saya ingin mengatakan kepada masyarakat, kita dalam membela kasusnya Jessica ini, jangan kita mau menganggap ini pertarungan antara Jessica dengan Mirna. Ya kan? Enggak. Ini bukan pertarungan Mirna. Tapi ini adalah bagaimana kita menegakkan hukum dan keadilan. Zaman sudah berubah. Anak manusia sudah banyak pintar-pintar. Mesos sudah diberupa. Itu sebabnya mungkin setelah ada mesos, mereka melihat, mereka dukung. Jangan sampai terjadi ini pada anak mereka lagi nanti atau pada saudara-saudara mereka lagi. Dan ini harus diperbaiki. Paling nggak dijadikan pelajar. Betul. Nah, oleh karena itu, orang bertanya, bagaimana maka maguk? Begini ya, Senkondankarta, dulu juga kasusnya sama. Sudah inkrah Senkondankarta. Sudah dihukum. Kalau salah lebih kurang 7 tahun juga. jadi cerita Senkondankarta. Sudah dihukum. Terus selesai. Tiba-tiba, terjata ada bukti bahwa ada pembunuh lain yang mengaku membunuh orang yang dituduh dibunuh si Senkond. Geger Indonesia pada waktu itu. Bingung. Sudah ada yang mengaku membunuh. Bukan Senkondankarta. Senkond sudah di dalam. Terus mau diapain? Pemerintah mengambil jalan. Dulu tidak ada PK. Dibuatlah lembaga PK. Supaya bisa meninjau kembali kasus ini. Itu sejarahnya. Sejarahnya begitu. Nah, sekarang latas orang bilang, latas ada, sudah tertutup kemungkinan. Nah, kalau Mahkamah Agung tahu ada kesalahan dalam suatu peradilan, kan dia harus cari caranya. Mari kita buka lagi. Mari kita lihat caranya. Hukum ini untuk apa sih? Kan untuk keadilan. Bukan untuk menjerat kita. Kalau ada hukum yang tidak bisa memenuhi harapan, tidak bermanfaat. Ya kan? Tidak ada kepastian hukumnya, tidak ada keadilannya. Untuk apa? Nah, dari tiga teori ini, Gustaf Gurfur mengatakan, keadilan itu ada tiga. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, kepastian yang perlu. Tapi di sini, nggak itu lagi yang perlu. Yang penting adalah bermanfaat dan berkeadilan. Oke. Bang Uto, saya lihat Bang Uto kan cerdas, pintar bawain baik berbicara di sini ya, atau di podcast-podcast sebelumnya, ataupun juga di pengadilan-pengadilan. Tapi apa pun itu, Bang Uto harus akuin, Bang Uto kalah. Itu intinya. Di pengadilan pertama, Bang Uto kalah. Jessica secara sah dan meyakinkan dihukum 20 tahun penjara. Itu artinya Bang Uto kalah. Banding, Bang Uto kalah lagi. Banding lagi, Bang Uto kalah lagi. PK, Bang Uto kalah lagi. Artinya sudah berkali-kali, dan sudah melibatkan banyak hakim, katanya 15 hakim. Kenapa sih Bang Uto nggak berpindah saja? Saya tidak kalah loh. Karena saya berperkara itu, tidak pernah mikir kalah menang. Kalau saya menjadi pengacara bertugas menang, bahaya saya. Karena kalau saya bertugas menang, untuk menang, maka berarti saya akan mengalahkan segala cara untuk menang. Berarti tujuannya adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran di keadilan. Jadi kalau bilang Uto kalah, tidak. Saya tidak kalah. Kebenaran itu belum saya dapatkan. Makanya di quote-quote saya, bisa lihat di buku-buku saya, di ceramah-ceramah saya, keadilan tidak kendatan dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Diperjuangkan. Oke, Bang Uto pernah terpikirnya, ini 15 hakim, tidak sembarangan, ngomong bahwa Jessica ini secara sah dan meyakinkan bersalah. Pernah enggak Bang Uto merendung, malah-malah mungkin benar, memang Jessica yang membunuh, aku aja yang mungkin masih egoku, seperti apa gitu. Kenapa enggak menyerah aja sih? Saya berdoa pada Tuhan begini. Tuhan, menurut pikiranku, akal pikiranku, yang Tuhan ngasih sama saya, sampai sekarang aku merasa, Jessica tidak bersalah. Tapi kan setidak sebunuhnya Tuhan ini benar. Tuhan yang maha tahu, kasih tahu Tuhan. Kalau dia memang pelakunya, kasih tahu, agar aku berhenti, dan hukum juga, dia lebih berat lagi mungkin, karena telah membohongi semua orang. Tapi kalau memang Tuhan yakin bahwa, tahu bahwa ini tidak bersalah, dia bukan pelakunya, kuatkan saya, tunjukkan kuasamu, supaya ini sudah terbuka. Nah, sampai sekarang itu saya tunggu. Tuhan belum berbicara. Sebenarnya apa? Mungkin Tuhan sudah berbicara. Ya, buktinya. Melalui Netflix, dan melalui kejadian-kejadian ini. Ya, akhirnya mungkin jadi jalan lagi. Tapi betul, saya bilang, Tuhan tunjukkan kuasamu. Kali ini, saya tidak bohong. Setiap pagi, saya tidak pernah bangun sebelum kaki, tidak pernah menjelkan kaki saya di lantai, sebelum saya berdoa pada Tuhan. Saya bukan masuk, soagamis tidak, tapi itu perisi hidup saya. Jadi saya serahkan pada Tuhan ini. Tujuhkan kuasam Tuhan, kuatkan saya. Kalau memang, karena saya tidak bisa berani mengatakan 100%, bahwa hasil sikat tidak bersalah. Tapi 99% menurut akal dan pikiran dan keyakinan saya, iya. Tapi Tuhan yang mahat tahu. Nah, itu yang saya tabir, itu yang saya buka. Dan Bang Oto masih mau berjuang, ada yang itu. Walaupun tidak dibayar. Tiap hari, tiap hari saya betul-betul semakin berdoa, semakin berjuang terus. Malah semakin kuat. Semakin kuat ke keyakinan saya. Dan saya lihat masyarakat juga semakin bersebakat memberikan dukungan. Dulu enggak begini. Nah, jadi saya juga tidak mau dong mengecewakan hati masyarakat itu juga. Nah, oleh karena itu, saya juga baru dengar tadi nih, ada seorang teman dari Surabaya, Ketua Cabang Pradi. Aku bilang, Bang, kami berguda-guda berkumpul di sini. Ribuan anggota Pradi, kalau izinkan, Abang Jessica mau, bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini, siapa tahu ada hal-hal lain yang akan dilakukan. Dan memang akan ada yang kami lakukan. Tapi saya enggak sebutkan dulu hari ini. Tapi memang ada. Ada. Dan akan dilakukan PK kembali. Akan ada, dan ada langkah-langkah lain lagi. Ada langkah lain lagi. Dalam rangka-langkah. Dengan Nofum dan sebagainya. Oke. Nah, terus dari berapa cabang-cabang avokat, dari yang lain dari organisasi juga, menelepon saya. Saya, kami mau bergabung, Bang, katanya. Bukan hanya mendukung, tanda tangan kuasa. Saya pikir, kalau ini bergabung 70 ribu orang, nanti LP, gimana ini? Usik. Tapi kalau mereka minta, saya kira-kira bisa nolak. Nah, tadi saya tanya sama Jessica. Seandainya mereka minta mereka jadi kuasanya. Kamu mau enggak? Ya, kalau orang minta tolong, bersih dibantu saya, ya saya yang harus berterima kasih, katanya. Yang penting, Om, mau enggak? Saya bilang begini, saya ini pengacara, bukan lagi, urusanmu ini bukan masalah saya. Sudah masalah masyarakat Indonesia ini. Jadi siapapun orang yang ingin membantu kamu, welcome, welcome. Karena bukan masalah otohasi buan lagi. Ini masalah keadilan bangsa Indonesia. Jadi siapapun nanti yang ingin mau bergabung, welcome. Saya tidak mau, tanya, oh, waktu enggak mau, supaya dia top sendiri, enggak ada urusan nih top dengan top. Ya, enggak ada urusan. Ya, enggak ada urusan. Kita udah lama. Sudah lama ngetop ya. Sudah lama kaya ya juga. Coba-coba lihat, enggak ngesininya ya. Kamu bawa enggak ini itu pleidoy kita itu? Yang tebal tuh. Kita punya pleidoy, dapat muri, karena pleidoy tertebal di, oh, enggak ada urusan ini. Dapat muri, pleidoy itu tertebal. Ya, Kak? Nah, saya ingin sampai kayak ini, ini bukan penjelasan hebat. Ya, sampai lihat nih. Pleidoynya enggak ada di bawah? Enggak, belum. Tebalnya segini, enggak tahu. Berapa ribu halaman nih? Pembela, nota pembelaan hukum tertebal. Empat ribu empat halaman. Kenapa saya harus ngomong ini? Bukan mau-mau soat-soat. Saya ingin mengatakan, masa hakim menyampingkan semua itu. Itu yang saya sampaikan. Empat ribu empat halaman. Masa satu pun enggak dipertimbang. Ini adalah kasusnya Jessica. Jessica doangnya sih. Nota pembelaan hukum tertebal. Ini adalah Jessica. Iya, Jessica. Empat ribu empat halaman. Iya, iya. Tidak di... Kak, kenapa saya sampaikan ini? Sekarang saya sampaikan ini. Bukan mau-mau so jago. Tapi masa tidak dipertimbangkan oleh hakim. Satupun keterangan ahli saya itu. Tapi saking berkesannya, Bang Otto mendaftarkannya ke muri. Iya, datang. Bukan saya mendaftarkan. Dia yang datang. Dia yang datang. Mereka tahu pembelaan itu waktu itu tebal. Dan ini diberikan di Surabaya. Ketika saya mendapatkan muri, memberikan pembelaan, memberikan pembekalan terbanyak. Jadi saya memberikan pembekalan kepada advokat di Surabaya. Ada berapa ribu orang datang di tempat. Pada waktu itu ada COVID. Saya kasih pembekalan di sana. Itu dapat rekor muri juga. Jadi enggak ada instruksi di sini kita mengontok maafannya lah. Tuhan yang besar. Tuhan yang harus kita tinggikan bukan saya. Bang Otto, kita mau andai-andai ini. Kita andai-andai ini. Andai kata menang. Andai kata kebenaran didapatkan lah. Bukan menang. Kebenaran didapatkan. Dan Jessica bebas. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Saya tidak akan berpikir tentang siapa yang minta tanggung jawab. Karena kalau kita hidup selalu balas dendam, enggak berkesudahan bangsa ini. Tapi pasti heboh. Iya, tapi saya enggak perlu harus menyalahkan hakim, enggak menyalahkan pengadilan, tidak menyalahkan jaksa, tidak menyalahkan polisi, enggak. Tidak. Dan saya akan bilang sama Jessica jangan menentukan apa-apa. Keadilan tercapai itu adalah adukurat Tuhan. Sudah cukup buat kita. Dan yang penting, jangan terulang seperti itu lagi. Itu saja. Jangan terulang seperti itu lagi bagaimana? Jangan terulang lagi terjadi seperti itu. Kasus-kasus seperti yang... Jangan datang cepat kalau misalnya janjian dengan teman. Saya bilang sama Jessica itu, jangan ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi dan Jessica keluar, saya bisa prediksi saya ya, prediksi bang Uto apa yang terjadi. Kalau gitu prediksi aja deh. Prediksi apa yang terjadi. Kalau susah ya prediksi. Saya hanya begini. Saya hanya punya harapan. Saya bayangkan waktu saya kondang karta. Masyarakat waktu itu mendembakan bangga sekali pada mahkamah agung pada waktu itu. Mahkamah agung pada waktu itu siapa? Pak Budi Harto atau siapa waktu itu? Melihat bahwa ada kesalahan pengadilan, dia berani membuat lembaga PK, dibebaskan dia top sekali tuh mahkamah agung. Masyarakat puas. Masyarakat puas. Publik jadi percaya. Percaya. Kembali ke percayaan. Kembali. Karena manusia bisa hilang. Dan banyak kasus yang terjadi begini kan di luar negeri, di mana-mana pun banyak kan? Banyak. Jadi kalau ini mahkamah agung berani mencari solusi, ya, apakah saya nanti waktu PKD ambil suatu jalan, apakah berani membuka suatu terobosan baru untuk mengulangi lagi makasih ini. Oh, toksik ulang. Atau toksik ulang, kan nggak mesti lagi. Udah racun. Saya udah tanya. Udah tanya Dr. Jaya, dia bilang, nggak, kalau pembunuhan, tekorak, kerusak, itu bisa. Tapi kalau racun, sulit katanya. Tapi nggak tahu lah. Siapa tahu ada yang lebih ahli soal itu ya. Ya, pasti maksud saya PK diperiksa. Dan itu salah satu pertimbangan daripada putusan Mahkamah Konstitusi kan. Mengatakan PK itu bisa berulang-ulang. Karena mungkin dari ini. Jadi bayangkan saya ini tadi, ini harapan saya. Kalau mahkamah agung ini melihat, oh iya, ada yang salah. Apakah kita biarkan aja? Biarin aja? Salah. Daripada arti kita disalahin gitu. Jangan begitu, maksud saya. Justru harus ada hakim agung mengatakan, kita tahu loh ini nggak benar. Kita tahu ini salah. Kita perbaiki. Masyarakat akan bilang, toh, mahkamah agung itu luar biasa. Itu dampak saya. Tapi pasti akan terjadi revolusi hukum besar-besaran di Indonesia. Ya, perbaikan lah. Jangan revolusi lah. Perbaikan hukum. Perbaikan. Atau lebih bagus, yaudah. Lebih bagus kita korbankan satu ini daripada sekian banyak orang yang... Makanya saya bilang, kalau itu mereka lakukan, ya, apa boleh buat. Berarti negara kita ini akan terus seperti itu. Itu sebabnya ada Pameo mengatakan, lebih bagus membebaskan seribu orang yang bersalah. Ketimbang menghukum satu orang bersalah. Karena apa? Nggak boleh yang tidak bersalah dihukum. Menzolimi orang. Menzolimi orang. Jadi saya berharap itu. Oke. Itu kalau pengandaiannya dibebaskan. Sekarang saya bilang pengandaiannya, ini ditolak lagi. Ditolak lagi. Bang Oto dinyatakan lagi 20 tahun tetap lagi. Pertanyaan saya ini ya. Ini kan 20 tahun. Dikuatkan terus-terus menerus 20 tahun. Sudah dijalani 7 tahun ya Bang Oto. Jadi ada pengurangan belum sih? Sudah. Remisi sih ada. Sudah. Ada remisi banyak. Jadi total berapa? Banyak. Mestinya kalau hitungan-hitungan kita 2-3 tahun lagi dia harus keluar. Harusnya ya. Soalnya yang kemarin. Karena dia kan berperkuat-perkuat baik kan. Yang kemarin aja, itu belum satu tahun, even 88 kemarin, Bang Oto tau nggak sih 88? 88 itu tanggal 8, bulan 8 kemarin, dia dapet diskon 50%. Masa? Iya. Ya sih kan dapet nggak sih diskon? 99, 10, 10. Ada kata remisi. 12-12 nanti hal bolnas, gede. Saya nggak tau lah, tapi dia berkuat-kuat baik, dan juga lapas juga berbuat baik sama dia. Saya tanya, bagaimana kamu di sini lapasnya bagus, petugasnya bagus, saya diperlakukan dengan bagus, hak-hak-hak saya dipenuhi. Jadi saya kira, nggak nama-nama. Ada ya, tapi ya, bisa jadi ada, dan bisa jadi itu diperlukan. Nah, remisi dikatanya diberikan, diberikan pada dia. Ada ya? Ada. Oke, bukan hanya untuk orang-orang yang spesial saja ya. Dan saya nggak pernah urus, nggak tanya, hanya tanya, kamu dikasih remisi ya? Boleh tanya, nggak pernah urus-urusan begitu sama dia itu. Oke, Bang Oto, ini kan gara-gara film, Netflix yang luar biasa, tiba-tiba terbuka lagi. Dan ini kan juga nggak, kalau kita ngomong hanya karena film, juga tidak fair ya. Karena ini film kan juga kan, meneliti dari sekian panjang pengadilan ya, dari sekian panjang kasus. Dan ini ditilik juga dari orang yang luar negeri ya. Yang juga punya kecerdasan tentu, untuk mengambil jalan cerita ini ya. Malu nggak sih kita, negara kita di-filmin seperti ini Bang Oto? Ya, tapi kan, biar gimana pun kebenaran itu kan harus dibuka kan. Saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa akan begini reaksi masyarakat. Karena waktu saya diminta untuk menawarkan narasumber di situ, ada janji, saya tidak boleh menerima bayaran. Kemudian saya tidak boleh melihat hasilnya sebelum diputarkan. Ketiga, saya tidak bisa berubah-ubah, mengarah-arahkan apapun dengan itu. Itu. Tidak boleh. Jadi, sekali saya sudah ngomong, ya sudah. Gitu saja. Jadi, saya tanda tangan itu. Tidak bisa kayak di podcast ya, potong bagian ini. Dan saya lihat, tidak ada yang salah di Netflix itu. Apa yang salah di Netflix itu? Semua di situ kan fakta. Dan trafiknya cukup berimbang. Semua, bu. Dua sisi kan? Semua presisi. Lihat aja presentasenya. Dua sisi. Dua sisi. Bahkan di 20 menit awal itu semuanya kejadian ke Jessica. Jadi, tidak ada yang salah di Netflix itu. Ya, yang salah dokter Jaya. Kenapa dia bilang tidak? Yang salah dokter Jaya. Gara-gara dokter Jaya keluar, tiba-tiba di Netflix itu berubah. Ini dokter Jaya ini. Dokter Bekbom ini. Tapi sebenarnya, itu baru dokter Jaya. Belum lagi keluar lagi nanti Rismond Shasyanipar. Tentang CCTV. Wah, itu lebih daset lagi itu. Tadi pagi juga, saya sudah podcast dengan salah satu pakar telepatika CCTV. Abah Abibayu ya. Oh iya. Kita bahas. Tapi kita bahas secara umum tentang CCTV yang ternyata kita, saya juga baru tahu ya bahwa CCTV itu, ini umum ya. Kita nggak ngomong kasus ini dan saya tidak menuduh ya. Wah, CCTV itu bisa direkayasa ternyata. Ya, sangat bisa. Aku juga baru tahu dari Rismond Shasyanipar. Dia sekolah di Jepang waktu itu. Jadi, nah, mengenai soal apa ya, soal kalau kembali kepada CCTV, ini Rismond waktu itu saya betul-betul kejemangat ya gitu ya kalau ini benar begitu ya. Coba bayangkan, dari persoalan kita sekarang ini adalah, kan kalau di CCTV, di sini pasti ada CCTV kan? Pasti ada DVR ya kan? Ada. Ya kan? Ada. Nah, kalau Anda mengecek datanya di mana? Di DVR. Iya kan? Di DVR. Karena kejadian-kejadian seperti, jangan di sini lah, tapi katakanlah Oliver di sana, tapi kira-kira di sini. maka yang hard diambil data itu kan dari DVR-nya kan? Karena di situ semua pusatnya. Apa yang diputar di pengadilan itu? Bukan yang berasal dari DVR. Sudah ada bentuk dalam flash disk. Iya kan? Flash disk ini siapa yang ambil? Gak bersikap sekarang kita gak tahu. iya kan? Jadi artinya, kalau ceritanya ada panjang 2 jam, ya bisa sudah di-edit-edit. Bisa, saya gak nuduh ya. Tapi bisa di-edit. Tapi oleh Rismond, makanya Rismond yang mengatakan itu, bahwa ternyata banyak dugaan rekayasa. Seperti yang dikatakan ini, ada inisiatif kita kan ini. Lihat di sini kan? Dibilang, kalau dibuka DVR-nya itu, ini kelihatan jelas. Gak perlu kita bersoal. Tapi katanya si Rismond. Jadi terlihatlah, di-blur, dia di-blur gitu ya. Ini seakan-diblur ini. Jadi seakan-akan di sini gak ada, gak jelas, kabur, muncullah tangan-tangan itu. Nah, yang mulai rekayasa di sini. Duh, kata Rismond. Makanya dibilang, ambil yang asli itu, saya bisa buka, pasti jelasnya. Yang aslinya yang ada di mana? Hilang. Makanya saya bilang ke pengadilan, DVR-nya mana? Ini kata hakim, saya berjaksa, buka, mana isinya? Kosong. Kenapa bisa kosong? Ya, tanyalah jaksa. Saya bilang, hadirkan. Bukannya ini adalah salah satu bukti? Ini mestinya begitu. Gak ada. Tapi kenapa bisa kosong? Ya, saya gak tahu. Mungkin dokter harus lebih pintar lagi. Ini yang terus kita agak sedikit tegang pada waktu itu. Saya bilang, ini si TV ini gak boleh kita putar lagi. Karena tidak diambil dari bukti yang salah. Itu. Dan kalau ini diambil pun, harus ada berita acara dari penjedi. Jadi sekarang di kita sekarang asik membuat cerita. Dan lucunya, hakim bin Sarah mengatakan, maka saya percayalah dengan si TV ini, meyakinkan saya katanya. Padahal si TV-nya tidak sah pengambilannya. Jadi kalau pengambilan sumber si TV-nya gak sah, ya gak sah. Ya ini semua yang kita dengar ini gak sah ini. Itu makanya saya bilang, kalau kita bicara ke jangkalan ini, waduh masih panjang lagi nih. Tapi bersyukur juga ya, ada kasus FS kemarin ya. Salah satu kasus si TV-nya mempermudah, Bang Oto menjelaskan masalah si TV. Jadi mereka tahu. Jadi terkait ya jadinya ya. Jadi mempermudah. Jadi mempermudah menjelaskan masalah si TV. Ternyata begitu juga. Karena masyarakat sudah teredukasi terlebih dahulu soal si TV. Bayangkan kalau nanti saya cari ya, hasil rekaman asli kita. Itu ada tangannya si siketnya dibuat di slow motion katanya. Jadi kan dibilangnya itu cakan-akan mengambil, masuk-masuk ngambil mindakan-mindakan ini. Paperback. Itu ternyata itu di slow motion panjang. Seperti naik-naik lampir gitu. Panjang. Nambah tangannya. Nambah tangannya. Terakhir Bang Oto. Ini ada Om Edy kemarin ngasih bukti video. Itu Bang Oto sudah pernah lihat video sebelumnya? Belum. Eh kok dia bisa punya? Nah itulah hebatnya. Dia sendiri yang mengaku dapat dari mana dan dari mana kan? Itulah hebatnya. Ada barang bukti. Tapi coba lihat di persidangan kan? Sudah lihat kan? Hakim bertanya. Apakah masih ada? Apakah masih ada barang bukti yang kamu simpan? Tidak ada Pak Hakim. Binsar juga bilang lagi. Pak Hakim Binsar. Kamu bilang di luaran kamu punya barang itu lagi. Benar yang mana? Anda kan saksi. Arji udah disumpah kan? Tidak ada Pak Hakim. Ternyata ada. Apa itu? Apa kasus itu? Tunggu tanggal waktunya. Punya anak, punya keluarga. Pak Hakim Binsar. Ya itulah. Jadi itu. Jadi yang... Maksudnya, nah itu risiko terlalu panjang gitu ya. Nah disinilah saya selalu konteks. Saya cuma host ya. Saya cuma host bahwa bertanya dari tadi dua video saya. Jadi saya cuma nanya ya. Yang dijawab berangkat sumber. Mohon maaf saya cuma punya media. Itu konteks. Ya kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya terlalu panjang kita pindah dulu satu mengenai soal cairan. Oke. Terakhir ya Bang. Terakhir ya. Cairan ya. Ini penting ini ya. Jadi. Kalau yang ini enggak pakai cyanida Bang. Ini kopi getut kaca. Kopi yang enggak pakai cyanida tapi bikin stamina laki-laki jadi lebih strong ya. Dan yang paling enak ya kalau misalnya kita pakai pil biru ya. Kita minum kuat tapi enggak pakai deg-degan. Kan agak ngeri ya yang seperti itu punya. Dan raya untuk jantung ya. Tapi kalau ini minuman stamina laki-laki enggak pakai deg-degan. Jadi itu nyaman banget. Enak banget. Bisa diminum setiap hari walaupun sebenarnya efeknya itu bisa 2-3 hari ya. Dan ketika kalian minum 2 jam kemudian itu sudah merasakan hasil. Itu yang paling enak. Enggak pakai deg-degan. Ini sudah bepom dan sudah halal ya. Bagi kalian semua yuk gabung jadi mitranya gatut kaca ya. Enak banget jadi mitranya gatut kaca ini. Karena ini dibutuhkan oleh semua laki-laki. Dibutuhkan oleh semua pasangan. Pengen coba-coba cobain deh. Enak banget. keharmonisan rumah tangga kalian akan jadi lebih meningkat ya. Dan kalian kalau jualan ini kalian bisa dapat untung 20 sampai dengan 50 juta. Bahkan ada yang ratusan juta per bulan hanya dari rumah saja. Bayangkan ya. Jadi buruan daftar jadi mitranya gatut kaca. Daftarnya ke nomor di bawah ini ya. Kita lanjutin lagi nih Pak. Nah ini dan ini enggak pernah bisa dijawab. Enggak pernah dijawab. Saya berusaha jawab kalau begitu. Saya coba berusaha jadi ini ya. Jadi pihak yang kontra ya. Oke saya kontra. Jadi ini gelas katakanlah jadi ini ini gelas yang kami ambil nih di persis dengan dengan apa ini dengan Oliver. Ini persis sama? Persis sama? Yakin? Yakin. Kita beli ini Pak. Mereknya ya. Yakin ya. Sudah pasti jelasnya sama ya. Ini jelas yang kosong ya. Ini kayak sulap ya. Ini kopinya bisa pakai kopi saya enggak? Ini enggak pakai si anida. Gitu ya. Tapi bisa menguatin. Jadi ceritanya setelah bisika saya enggak bisa bilang meninggal loh. Karena ternyata meninggalnya kan kejang-kejang-kejang. Tapi orang bilang setelah ini terus mati. Kata hakim. Oke. 350. Saya ngikutin. Oh. Ini 370. Oke. Itu 370. Coba. 350. Coba dulu dulu. 350. Saya aja yang bantu. Jadi gini dulu cerita aja. Biar gampang. Oke. Oleh saksi. Jadi saya ikuti persidangan ini. Oleh saksi mengatakan kalau prosedur SOP yang ada di sana kalau menghilangkan minuman ketamu dia tidak pernah kasih penuh. Ya sudah pasti. Berapa banyak? Dia bilang antara 1,5 sampai 1 cm. Oke. Kita enggak usah bikin 1,5 lah. Terlalu banyak nanti. Oke. Bikin aja setengah cm. 350 ini angkanya dari mana? Iya kan? 350 ini angkanya dari mana, Bang? Ini adalah sisa cairan Mirna yang diperiksa di bus lapor. Kebanyakan. Oke. Kita buang. Ternyata kalau dilihat dari dalam dengan dari pas. Kita kurangin dikit lah ya. Kita diskon dikit ya Bang ya. Diskon lah. Jangan ini. Ini pas. Pas di garis sedikit di bawah. Kita kasih kurangin sedikit. Oke. Jadi ini 350 ya. 350 ya. Oke. Ini adalah cairan sisa cairan apa Mirna sisa cairan minuman kopi yang diminum Mirna. Oke. Di cangkir ya? Di cangkir. Di gelas. Iya. Gelasnya ini. Oke. Gitu kan? Oke. Gelas ini ini ada percobaan dari Robertson ya. Arti tosio logo kita ini. Jadi saya mengulang. Ini saya mengulang yang dia punya percobaan ini. Oke. Ini 370. Dia bilang. Kemudian ini setengah. Disisakan ini satu senti aja. Oke. Oke. Coba kalau-kalau satu senti ini dia bilang lebih kurang ini berapa dong? 320. 320. Wah. Udah itu aja sudah gak match? Udah. Udah match kan? Udah. Itu aja. Yang disisa di cangkir 350. 350. Sedangkan penuhnya aja dia 320. Boleh coba. Nah. Ini buang lagi dia ke sini. Nah. Atau tuang bali lagi ke sini. Kita tuang dulu ya. Buat bikin lesengah. Bikin 300. 300. 300 senti. Harusnya sih segini ya. Segini. Kalau kita logiknya kalau kita nantar minum Restoran seperti itu ya. Coba buang ke sini. Baru masukin ke sini. Baru ini masukin. Nah itu berapa? Ini kurang lebih di bawah 100. Kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 80. Kurang lebih. Harusnya logiknya segini. Saya pengen lihat kalau 350 ya. Wah. Ini aja 350 sudah tidak wajar. Tidak mungkin diantarkan. Begini ya. Ya kalau saya yang punya restoran ya. Bukan tidak wajar ini ya. Kasusnya ya. Kalau saya punya restoran harusnya nganter sepenuh gini. Tidak mungkin. Kecuali nganternya di kopi joni. Atau di kopi di wartek kan. Soalnya makin banyak makin pelanggannya makin diuntungkan. Kalau di cafe besar kan estetik. Betul. Berarti Anda harus tambahkan lagi dong misinya. Yang disedot orang. Kalau tidak disedot tidak mati. Oleh saksinya mereka. Bukan saksinya saya loh. Ahli mereka. Katanya tidak disedot itu menurut mereka. Menurut saya 20 mili. Tambahkan 20 mili. Tambahkan 20 mili. Kita pakai ini ya. Satu orang aja dulu. Ini pipet 20 mili. Ini Bang Uto pinter banget nih. Dia hostnya dokter pula kan. Sudah pegang pipet sudah sering kan. Bukan pipet ini ya. Spuit ya. Saya kasih lihat ya. Ini 20 nih. Ini 20. Udah jelas lah. Saya ahli megang ini. Kalau misalnya yang lain ahli yang lain. Kalau saya ahli pegang ini. Beritahun-tahun saya pegang ini. Uh. Garis penuh. Mungkin. Ini baru hanya hanya Mirna. Oke. Kemudian ada tiga orang yang minum. Oke. Saya bantah. Oke. Yang minum cuma cicip di bibir saja. Oke. Saya ikutin. Tapi itu pun juga saya ikutin. Tapi itu. Bantah berapa potong pera persen. Ya cuma dicicip di bibir saja. Cuma sedap. Diminum di lepeh katanya. Iya berapa tetes. Diminum baru di lepeh. Adik di lepeh kan. Berapa persen kita bikin? Dua mili. Hah? Dua mili, tiga mili. Tiga mili. Satu orang. Tambah sembilan. Oke. Kali-kali tiga. Kali tiga. Sembilan mili. Saya kasih diskon aja lah. Jadi gak usah diminum gitu. Dikasih diskon ya. Gakasih diskon lah. Oke. Ini sembilan. Sembilan. Oke. Tidak sampai sepuluh. Ini sembilan. Tupa. Oke. Mungkin gak? Gak mungkin. Itulah yang terjadi. Belum lagi katanya. Ini. Gelas ini. Dituangkan ke botol. Tidak pakai pipet. Pasti ada sisa residu. Bisa gak Anda buangkan ini ke botol gini? Tanpa ada yang terbuang. Pasti butuh corong. Pasti corong. Atau pakai pipet. Ini dialamkan buang gini. Pasti kurang. Oke. Dan kalau harusnya. Kalau kita berbicara seperti ini. Kalau kita berbicara kopi. Bukan air putih ya. Pasti ketika kita memindahkan sesuatu. Pasti akan ada sisa residu. Jadi paling singgak tadi itu adalah. Bahwa. Ini 20 mili. Cangkirnya beda. Cangkirnya beda. Kan ada barang bukti di pengadilan. Pokoknya saya gak mau kalah. Ada bang. Kan ada barang bukti di pengadilan. Mohon maaf bang. Saya tidak mau kalah. Iya. Cangkirnya beda bang. Barang bukti di pengadilan ada. Kita bisa diganti. Kecuali mau diganti apa boleh buat. Tapi gak mungkin lah mereka mau ganti kan. Gelas ukurnya. Gelas ukurnya abang manipulasi. Oke. Kalau begitu kita gak usah pakai gelas ini. Itu kan di otak aja. Oke. Ini 370. Setengah ini. Tadi udah diambil kan 20. Iya kan. Sisa 350. Berarti kan sudah penuh. Iya. Terus diminum lagi-minum lagi 20. Udah langsung tinggal berapa? 300. 330. Gimana tadi? Ulang-ulang tadi. Fullnya 320 dia bilang kan. Fullnya berapa menurut ini? Kalau ini diisi dengan prosedur yang ada. Maka wire itu ada 320. 320. Tapi ini sudah 350. Sudah tidak klop ya. Sudah tidak klop. Itu satu. Itu mungkin masih percobaan. Tapi kalau ini fakta. Oke. Jadi ceritanya gini. Waktu sisa. Ini saya tuan dulu. Jangan berisiko ya. Lupa ya. Oke. Buang gini aja ada tumpah. Apalagi mau duang ke botol kan. Tidak ada. Jadi waktu sisa Mirna mati. Setelah minum gelas ini. Dia ambil polisi lah. Disita dong. Yang disita apa? Ada dua gelas. Satu botol. Pertanyaan kenapa ada dua gelas. Ada satu botol. Dia bilang. Ini adalah sisa minuman Mirna. Kemudian ini juga adalah sisa minuman Mirna. Rupanya menurut dia. Si Devi. Ini dituang ke botol. Tanpa pengetahuan polisi. Tanpa polisi. Dilakukan sendiri. Iya. Berarti sudah tercemar dong. Dari awal udah. Ya kan. Kita tanya. Kenapa kau tuang ke botol. Supaya gampang dibawa. Oke. Kalau gampang dibawa. Ya tentunya tuang semua dong. Kenapa setengah? Kenapa setengah. Oke. Itu kan. Sampai disini dulu. Tanya lagi satu lagi. Ada satu. Janis namanya saksi Johanes. Kalau salah ya. Johanes. Sika apa yang menuang? Saya katanya. Indifika manajer. Kamu tuang semua gak? Saya tuang habis di botol. Lah. Jadi yang benar dua ini yang mana? Itu aja udah beda. Oke. Kita ikuti dulu. Permainan-mering. Bisa tuang botol balikin lagi. Kemudian adalah satu botol. Ada satu gelas. Oke. Ya kan? Kemudian. Ini diminta oleh polisi. Tolong bikin kopi satu gelas pembanding. Oke. Jadi ini netral ini. Oke. Jadi akhirnya ini yang disita. Dua gelas. Satu botol. Oke. Inilah dilak. Di segel. Tentunya dibawalah ke pusat laporan. Mabis Polri. Oke. Baliklah laporannya. Mana laporannya. Balik laporannya dia. Apa yang terjadi? Kami telah menerima dua botol. Jadi ini sangat botol. Dua botol. Satu gelas. Berubah. Berubah. Itu ada buktinya. Dua botol satu gelas. Padahal yang disita adalah dua gelas satu botol. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Mungkin botolnya beranak. Memang mungkin. Mungkin botolnya beranak kali itu. Wah itu baru saya tahu ini. Ilmu baru. Kalau ini saya gak. Ilmu saya saya gak. Saya gak sampai di video. Ini. Ini faktanya. Jadi gimana? Dan ini bukan saya yang bikin. Ini semua data yang mereka sampaikan. Di penadilan. Saya hanya menganalisa. dan ini bukti mereka. Bukan bukti saya. Oke. Gak bukti saya nih. Oke. Gitu loh. Jadi. Bagaimana bisa terjadi? Gitu loh. Bang. Gitu loh. Ini kita sudah ngobrol panjang lebar bang. Sudah. Saya mau tutup bang. Tapi. Yang jelaskan kita. Hah? Sudah-sudah. Bang. Saya pikir udah cukup bang. Tapi. Ini bang ya. Daripada kita kan ribut. Rusuh. Heboh bang. Daripada kita cuma ribut di media sosial kan. Tentu kita pengen. Ada action yang jelas nih bang. Karena kan teriak-teriak tidak bisa membebaskan Jessica juga nih bang. Tidak bisa mencari kebenaran. Tentu harus ada action. Dan itu akan abang lakukan. Pasti. Pasti kita akan melakukan upaya hukum. Kapan bang? Sebagai seorang lawyer. Tidak akan mungkin berhenti mencari keadilan kebenaran itu. Oke. Tadi juga ada yang banyak. Tadi pergamum kan. Apa gak takut? Ada yang ancam dan sebagainya. Ya. Apa gak takut risiko. Saya gak jagoan. Saya gak siapa-siapa. Saya gak punya. Saya hanya percaya pada Tuhan aja. Bahwa apa yang saya lakukan itu baik. Itu aja. Jadi. Upaya hukum yang saya lakukan. Bukan untuk macam-macam. Ya. Jadi kalau masyarakat melihat saya berupaya hukum. Ya dalam konteksnya. Ya kalau ada yang saya katakan tidak sama. Tidak sesuai. Ya sampaikan aja bahwa itu tidak sesuai. Kalau memang benar tidak sesuai. Saya akan ngakui tidak sesuai. Sama dengan tadi kan. Dari pertama. Oh tadi saya klarifikasi. Saya salah ngomong ini. Saya ngomong. Gentle. Gentle dong. Oke. Harus begitu. Jadi. Perjuangan belum selesai. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalimat penutup saya ingin sampaikan ke katakan. Oke. Saya pernah menyampaikan pleidoy di kasusnya John Sembiring pada sawat. Saya baru 3 tahun jadi pengacara. Saya memungkit kata-kata Khalil Gibran. Dalam acara ini. Dan saya sampaikan di dalam pleidoy saya di sana. Kebohongan adalah kebohongan. Kebohongan kecil harus ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar harus ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu. Itu Khalil Gibran. Tanya Tanya Dr. Richard Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.